Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Mama Ojan Nur Anwar, tukang kikil janda Nah, kebetulan hari ini Bang Ojan lagi gabut banget, mau bayar utang tapi gak punya utang bun Jadi ya kita bakalan membahas ukuran jet RAM yang ideal buat HP Android bun Nah, sebenarnya jet RAM ini, itu udah ditanamkan di setiap sistem operasi Android sesuai dengan ukuran dari produsen perangkatnya Ada yang 1GB, ada yang 2GB, ada yang 3GB, bahkan 4GB Tergantung berapa besar ukuran RAM fisik di HP Android kita Nah, Bang Ojan bakalan bahas secara bertahap, jadi biar kalian kagak linglungun Yang pertama adalah, apa itu jet RAM? Nah, banyak banget nih, pengguna yang salah paham, bahkan sampai terjadi pitnah bun Mereka menyangka, jet RAM itu adalah RAM, dan RAM itu adalah jet RAM Jadi semakin tinggi ukuran jet RAM, di saat bermain game, itu maka bakalan semakin cepat Iya, cepat mati, ya karena makin nge-lag Jadi, jet RAM itu adalah sebuah virtual memory atau partisi RAM Yang digunakan untuk ruang pertukaran data Apa Bang yang ditukar? Yang pastinya sih bukan ember letak, ditukar sama Ciki ya Yang ditukar itu adalah data dan cache Yang kemudian bakalan diproses oleh CPU dan GPU bun Jadi tugas RAM fisik dan jet RAM ini sama bun Yang jadi perbedaannya adalah ukuran dan kecepatannya RAM fisik itu kecepatannya bisa 5 kali lipat dari kecepatan jet RAM tercepat Nah, monggo bayangin aja sama kalian Nah, kalau misalkan kalian suka sama kontennya atau suka sama si miminnya Jangan lupa tekan tombol sub-break Oke, kita lanjut Yang kedua nih, apa fungsi jet RAM? Nah, sebagian besar ya, pengguna itu menilai bahwa jet RAM itu untuk mengurangi lag Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi ya sedikit kurang tepat bun Fungsi utama jet RAM adalah mengurangi pertukaran data dan file di dalam RAM fisik Jadi ukuran RAM fisik itu bakalan lebih banyak Berarti bang, kalau misalkan setting jet RAMnya 100GB, RAM fisik bakalan kosong dong Nggak kayak gitu juga bang bang Jet RAM itu kan RAM virtual atau RAM pembantu Kalau semua tugas diserahin ke jet RAM, hasilnya bakalan melempom itu jet RAMnya Ya contoh aja gini Kalian kerja nih, terus ada tuh anak training datang Terus kerjaan lo itu dikasihin ke anak training semua Mantak tiri kadek di jalan Nah, gitu konsep Terus yang ketiga nih Berapa ukuran jet RAM yang ideal buat smartphone kita? Rumusnya itu 1 banding 3 bun Bukan 1 kali 3 hari ya, itu meminum obat Jadi setiap ukuran jet RAM yang ada di HP Android kalian Hanya dipakai 1 per 3 nya dari total jet RAM yang tersedia Misalkan nih, jet RAM yang ada di HP Android kalian berukuran 1GB atau 1000MB Maka ukuran yang dipakai itu cuma 330MB aja bun Sisanya ya nganggur, kagak ada kerjaan Malahan ada yang sampai dipecat Nah, contoh yang lainnya Jet RAM yang ada di HP Android kalian itu berukuran 2GB atau 2000MB Maka ukuran yang dipakai itu cuma 660MB aja bun Sisanya pura-pura pingsan Jadi ukuran jet RAM itu bukan ditambah tapi dikurangin bun Nah, kalian harus catat ya bun ya Jika Anda membuat kompresi terlalu tinggi dengan jet RAM Maka perangkat Anda akan menjadi lebih lambat Kenapa bisa gitu? Karena berjalannya jet RAM itu membutuhkan penggunaan CPU dan penggunaan baterai Jadi ya, udah nggak aneh lagi HP yang punya jet RAM tinggi pasti agak boros dan anget bun Jadi udah kayak nyelip di nekelek gitu Jadi intinya, ukuran ideal jet RAM buat smartphone kita adalah 1 banding 3 Nah, buat cara cek ukuran jet RAM Itu kalian bisa menggunakan aplikasi atau fitur bawaan dari ROM-nya ya Tapi kalau misalkan HP Android kalian sudah di root Kalian bisa menggunakan aplikasi Terminal Emulator atau Termux Oke, jadi segitu aja informasi yang bisa Bawajan bagiin Semoga aja yang gila jadi waras Yang waras makin waras Jangan lupa supportnya Bawajannya harus pamit Soalnya lagi nyasakan mih Sampai ketemu di video tahun depan bun Thank you